Polres Metro Tangerang Kota menggerebek dan menangkap pelaku penjual tabung oksigen palsu di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Tangerang, Banten. Penangkapan tersebut berlangsung pada Senin 26 Juli 2021. Dalam video, terlihat polisi menginterogasi seorang pria berkaus merah. Pria berkacamata itu berusaha membantah aksi ilegalnya. Kelakuan oknum tersebut membuat netizen meradang. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan IF yang kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu oleh Satnarkoba Polres Metro Tangerang Kota. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kompes Dewanijiu De Fatima mengatakan tersangka telah melakukan aksi tersebut selama satu bulan. Tersangka menjual alat kesehatan itu secara daring. Dari hasil jualannya tersebut, IF meraup untung sebesar 10 juta rupiah. Tak hanya menimbun tersangka memasang harga yang jauh dari harga normal. Alat kesehatan yang ditimbun juga beragam. Mulai tabung oksigen, regulator oksigen, masker medis, sarung tangan medis, obat-obatan untuk perawatan pasien COVID-19, hingga vitamin. IF juga diketahui mengubah tabung yang dulunya berwarna merah menyerupai tabung oksigen. Tabung tersebut dicat ulang menjadi warna putih untuk mengelabui korbannya. Bagaimana? Bagaimana? 203. 203. Kak, kakak lu gak tahu gimana? Gak, ini orang gak. Eh, tadi barang pun banyak. Ya, obloh karimin ini doang. Ini titipan bang, ini juga. Suruh sama itu di padu. Enggak, soalnya kan. Ijin lu mana? Gua tak izin dulu. Ya, misur lang bang. Ijin lu mana? Lu ngopatah. Eh, lu ngopat sendiri nih. Ngempak sendiri nih. Enggak, itu, itu ya buat yang ini bang, yang mau terisak. Ini dobol dia nih. Eh, dobol dia nih. Eh, buka aja lah, gak ada. Siap, siap. Tenang. Oke. Siap. Tenang. Temang. kurang-kurang-kurang. GOS! Terima kasih. Terima kasih.